Sebuah video yang merekam seorang pria yang diduga menghina Tuhan umat muslim viral di berbagai media sosial warganet Kabupaten Pamekasan, Madura. Video berdurasi 15 detik itu merekam seorang pria memakai peci dan sarung yang duduk di atas motor sembari mengoceh dan menghina Tuhan umat muslim. Video pendek tersebut diketahui direkam di area tambak ikan di wilayah Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, Rabu, 18 Agustus 2022, kemarin. Akibat video yang tersebar viral di berbagai media sosial itu membuat sejumlah warga umat muslim di Pamekasan menjadi gaduh. Sehingga Kapolsek Galis, Ibtu Jupriyadi langsung melakukan mediasi dengan keluarga pria tersebut dan Kepala Desa Bulai, Moh Karim. Saya ingin menyampaikan kepada semua media, menindaklanjuti viralnya video yang di wilayah hukum kami, Desa Pandan, Kecamatan Galis. Dan menindaklanjuti hal dimaksud kami perintahkan kepada wakar posis Galis, KANIP Intel Galis, KANIP Transkrip Galis bersamaan dengan Galis 1. Menindaklanjuti hal itu kami melaksanakan didik dan langsung menemui Bapak Kepala Desa Haji Karim. Selanjutnya kami menuju lokasi kediaman video yang viral atas nama Halid di lokasi Desa Cekcek, Dusun Cekcek, Desa Bulai, Kecamatan Galis. Di situ kami temui istri dari Halid yang lagi viral, kami memberikan pertanyaan kepada istri terkait kesehatan dari Halid. Halid, beliau menyampaikan bahwa suaminya memang mengalami gangguan kurang sehat akalnya yang sudah viral di media. Untuk itu ucapan mohon maaf dari keluarga selama halid ini kepada istri, keluarga, bahkan kepada masyarakat tidak pernah memberikan suatu kekerasan. Bahwa orangnya yang biasa-biasa saja, cuma ada gangguan akal yang betul-betul masyarakat sekitar memahami hal dimaksud. Untuk itu kami selaku Kapolsek bersama Kepala Desa, istri, dan juga saudaranya berembuk di Desa Bulai untuk mengklarifikasi kaitannya viralnya video Holik. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.